Intro Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik bersama gue Awan Dermawan Oke guys, kali ini gue mau update burayak ikan mas koki Usia 2 minggu guys ya Atau 14 hari ya guys Ini adalah hasil beding gue sendiri Sekalian gue juga pada pagi hari ini ingin memberi makan mereka ya Karena memang gue kasih makan setiap sehari itu 2 kali, pagi dan sore Dan ini dia guys Kondisi airnya sudah lumayan keruh guys ya Karena memang belum gue ganti Karena kalau belum sebulan biasanya gue belum ganti airnya guys ya Karena dia sangat rentan terhadap suhu air burayak ini Jadi sangat beresiko bila gue ganti airnya Makanya gue nunggu sebulan biasanya untuk mengganti airnya guys ya Itu juga caranya sangat hati-hati menggunakan salam kecil ya Buah sedot, kotoran ini yang berada di permukaan pada buah ini Ini berbeda sederhana atau berbeda sederhana ya guys Teman-teman juga bisa ya Disini hanya menggunakan buah buah bekas bayi Bayi mandi Tapi tidak masalah Yang penting Ini makanan ya guys Ini akan diberikan sedikit Ini totalnya kira-kira ada sekitar 150 ekor ada kayaknya guys Ini akan di dalam setelah Dan kita ceburkan Dan kita celupkan Dan kita ceburkan Disini gue hanya menggunakan airator ya guys Dia sedang menyantap kaki sutra guys Langsung disantap Memang kondisinya sangat Arti pagi hari Sama seperti manusia guys Dia langsung Menghampiri dan Menyantap kaki sutra guys Mungkin harus gue Centong menggunakan Sendok menggunakan Nah guys Agar teman-teman bisa lebih jelas Bagaimana tampilannya Kita akan Centong Nah ini tertangkap satu Nah ini dia Agilannya guys Usia 2 minggu Atau 14 hari Layarnya Ini tampilan burayak Sudah lumayan Terbentuk tubuhnya guys ya Di usia 2 minggu ini Usia 14 hari Ukurannya tuh Kalau mau difisualkan Sebesar apa ini Kacang Hijau lah Kacang hijau Kalau ada pertanyaan bang Apakah kondisi air Seperti itu aman Untuk burayak Sebenarnya Bukan dilihat Dari keruhnya ya guys Cuma kandungan yang terdapat Di dalam air tersebut ya Karena air yang terlihat Bersih itu Lebih sehat buat ikan guys Jadi ini Mungkin banyak mineral Yang terkandungnya Saya juga tidak tahu Gue juga tidak tahu ya Yang jelas Air ini Bisa menghidupkan burayak-burayak Sampai dengan usia Lamanya Kalau tidak diganti ya Kalau gue Biasanya pengalaman gue Satu bulan Baru gue bersifat guys Oke Karena burayak itu Sangat rentan Terhadap air-air baru ya Gue pernah mengganti Sebelum satu bulan itu Alhasil burayak gue Pada mati Oke guys Oke guys Ini aja video Yang bisa gue share Kali ini Seperti update burayak Usia Usia 14 hari Atau 2 minggu guys Semoga bermanfaat Ini gue celupkan lagi Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Di subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Apabila Ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Masukkan sarannya Juga boleh ya guys Kalau ada waktu Pasti gue jawab Ataupun pengalaman lain Yang mau share Dibilang celahkan Akhir kata Gue ucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa Di video gue berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax